Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukur lillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'an Sahabat channel youtube taman surga Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube taman surga Pertama-tama mari kita berdoa Dan juga senantiasa mensyukuri semua nikmat Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekeluarga Baik yang berupa nikmat iman, nikmat islam, nikmat ihsan Beserta semua karunia yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Oleh karena itu mari kita syukuri Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita rindukan Dan Rasul yang memiliki syafaat ul-udmah Atau syafaat yang terbesar Di antara Nabi dan Rasul sebelumnya Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung Mendapatkan syafaat beliau besok pada hari kiamat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terasa ternyata kita sudah hampir sampai Di penghujung bulan Romantun Kita hari ini sudah sampai pada hari yang ke-29 Romantun Oleh karena itu mari kita pastikan Bahwa ibadah puasa yang telah kita lakukan Harus bisa memberikan efek positif kepada diri kita Salah satu diantaranya adalah Menghilangkan penyakit-penyakit hati Yang selama ini menjangkiti kita Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Puasa pada bulan kesabaran atau Romantun Dan tiga hari dari setiap bulan Dapat menghilangkan penyakit hati Hadis riwayat Imam Ahmad Nah sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang penyakit-penyakit hati Yang berada di dalam diri kita Seperti rasa dengki, rasa dendam, rasa emosi, amarah Sering menipu atau membohongi Benci kepada orang lain, memusuhi orang lain Atau bisikan-bisikan kotor yang jahat Yang ada pada diri kita itulah Yang menjadi penghalang Atau menjadi hijab Yang menyebabkan dosa kita belum diampuni Dan juga rezeki kita menjadi belum lancar Belum melimpah ruah Oleh karena itu mari sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada puasa Romantun hari ke-29 ini Bacalah doa atau zikir ini 100 kali pada pagi hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan Dan juga melancarkan rezeki kita Dan memberikan keberlimpahan yang halal Berkah barokah dan bermanfaat di dunia akhirat Amin Allahumma amin Sahabat channel Youtube Taman Surga Sebelum kita membahas 100 kali doa Yang bisa kita baca pada pagi hari ini Silahkan kepada sahabat channel Youtube Taman Surga Yang baru saja bertemu Atau baru saja bergabung dengan channel Youtube ini Dan ingin menyambung silaturohmi dengan kami Serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya Silahkan tekan tombol subscribe channel Youtube Taman Surga Jadi di bawah video ini Ada tulisan subscribe yang berwarna merah Silahkan Anda tekan sekarang Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng Tekan loncengnya Kemudian pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dengan demikian maka Anda Telah mengaktifkan notifikasi Untuk menerima pemberitahuan video terbaru dari kami Dan kita bisa bersilaturohmi Dengan video-video kami berikutnya Kabar baiknya subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya Dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda Namun amalan yang sangat cenderhana Yaitu memencet tombol subscribe Dan memilih lonceng yang berdering Ini bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda Karena Anda telah membantu Serta mensupport channel Youtube Taman Surga Untuk senantiasa termotivasi Berdakwah kepada umat Oleh karena itu kepada semua sahabat yang sudah subscribe Kami ucapkan Jazakumullahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Kemudian kepada semua sahabat yang sudah subscribe Maupun yang baru akan mau subscribe Kami senantiasa mendoakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni semua dosa-dosa kita sekeluarga Menerima semua amal ibadah dan amal baik kita Melunaskan semua hutang-hutang kita Melancarkan rezeki kita Memberikan cahaya iman, pakwa, dan ikhsan kepada kita Serta memberikan keberuntungan kepada kita Untuk bisa bertemu malam Laylatul Qadar Pada bulan Ramadan ini Amin Allahumma amin Sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar ibadah puasa kita pada bulan Ramadan ini Dapat menghilangkan penyakit-penyakit hati Maka kita harus menghilangkannya Dan itu membutuhkan dua syarat Syarat yang pertama adalah kesabaran Kemudian syarat yang kedua adalah istiqomah Jadi tanpa kita berpuasa Dan tanpa kita sabar dalam berpuasa Tanpa kita istiqomah dalam berpuasa Maka penyakit hati ini nanti tetap akan eksis Dan eksistensinya akan terus berlanjut ketika setelah bulan Ramadan ini selesai Oleh karena itu mari sahabat channel Youtube Taman Surga Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Supaya penyakit hati ini bisa kita bunuh Supaya penyakit hati kita bisa kita sembuhkan Maka kita harus tahu Bahwa penyakit hati ini Macem-macem Ada penyakit dengki Dengki, khasad, amarah, murka Suka menipu, bohong, menyakiti orang lain Menghibah dan sebagainya itu Ada yang bisa dilebur atau disembuhkan dengan ibadah sholat Ada yang bisa disembuhkan dengan ibadah zakat Ada yang bisa disembuhkan dengan keracinan kita membaca Al-Quran Ada yang baru bisa disembuhkan ketika kita ini rajin bersedekah Termasuk ada yang bisa kita sembuhkan dengan cara kita beramal baik, beramal soleh Dan salah satunya adalah dengan cara berdoa membaca istighfar Nah pada pagi hari ke-29 Romantun ini Mari kita baca 100 kali doa istighfarnya Nabi Musa AS Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan Dan juga melancarkan rezeki kita Serta memberikan kita rezeki yang min khaytulayah tasib Dari arah yang tidak disangka-sangka Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingat kita Dan salah satu cara kita untuk mengingat adalah dengan beristighfar Semoga penyakit hati dan semua penutup-penutup Yang dosa-dosa kita itu bisa diampuni Allah Dan bisa menjadikan terkabulnya semua hajat kita Nah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Sebuah doa yang terdokumentasi di dalam mus'af Al-Quran Yaitu firman Allah SWT pada Al-Quran surat Al-Qasos Al-Qasos ini surat yang urutannya ke-28 di Al-Quran Dan terdapat pada ayat yang ke-16 Silahkan digarisbawahi Surat Al-Qasos ayat 16 Di sini ada doanya Nabi Musa alaih salam Bagaimana doanya? Artinya Ya Tuhanku sesungguhnya Aku telah mendolimi diriku sendiri Maka ampunilah aku Nah mari kita baca bersama-sama Doanya Nabi Musa alaih salam Doa istighfad Doa taubat nasua ini Silahkan anda cari mus'af Al-Quran Suratnya adalah surat Al-Qasos Ayatnya ayat 16 Atau anda bisa screenshot pada video ini Dan putar ulang video ini Supaya kita bisa memahami doanya Dan supaya kita bisa menghafalkannya Dan kita bisa membacanya setiap saat Setiap waktu Semoga Allah SWT Merindui kita untuk membaca doa ini 100 kali pada pagi hari ini Bagaimana bunyi doanya? Robi ini dolam tu nafsi Fagufir li fagufarolah Doanya sangat pendek Sangat singkat Semoga kita bisa diberikan hidayah Untuk membacanya 100 kali Semoga Allah SWT Mengampuni semua dosa kita Mengampilkan semua hajat kita Melancarkan rezeki kita Amin Allahumma amin Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan Kekilafan saya dalam mengantarkan video ini Semoga Allah SWT Mengampuni Dan Anda memaafkannya Sahabat channel YouTube Taman Surga Terima kasih sudah menonton video ini Doa ini insya Allah akan saya tulis pada deskripsi di bawah video ini Kalau Anda mau mencarinya Lebih mudah bisa membaca di deskripsi Kalau misalnya tidak ada Anda bisa langsung membuka pada surat Suratnya adalah surat al-kosos Ayatnya adalah ayat 16 Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada video yang berikutnya